Hai Assalamualaikum kemisal jumpa lagi dengan Sultan Marano sekarang kita menuju Solo kita berangkat dari Ampeang ke Canduang tepatnya tadi dari simpang Tanjung Alam dari simpang 4 Tanjung Alam kita terus lurus ke atas menuju Lassie dan kita ke Solo lenget lewat Sungai Puar jadi tidak lewat kota yang karena kalau kita lewat sini kita bebas memandang Gunung Singgalang Wow itu Gunung Singgalang pemirsa sekarang kita telah berada di Sungai Puar atau Sungai Puah dan di depan kita adalah Gunung Singgalang Gunung Merapi berada di sebelah kiri Gunung Singgalang ini berarti Gunung Merapi udah kita lewati ini kita di Sungai Puar menuju arah Koto Baru dari kita nanti munculnya di Kota Baru Jalan Bukit Tinggi Padang Panjang kota Baru Jalan Bukit Tinggi Padang Bei kita masih di sungai Puang nah ini kita udah mendekati koto baru turun ke bawah sampai di koto baru nampak gunung sejalan begitu cantiknya pemesan langit biru nah kita sampai di koto baru ini jalan bukit tinggi padang panjang kita belok kiri dan ini koto baru kita terus-lurus ke padang panjang langit cerah dari pemirsa ini pasar koto baru biasanya biang macek sekarang enggak ya pemirsa ya ini jalan koto baru padang panjang wow indahnya langit pemirsa kita mampil di mesjid Nurul Iman koto baru pemirsa ini tempat wudhu mesjidnya ini tempat wudhu airnya enggak pernah ditutup pemirsa kalau ditutup malah meledak ya ini koto baru dengan telaganya ada dua telaga di koto baru ini salah satunya di depan micid Nurul Iman ini gunung singgalang terlihat dari koto baru kita hampir sampai padang panjang oke kita udah sampai padang panjang dan ini udah dekat ke singkara udah ada cahaya-cahaya danau udah terasa bau danau singkara dari sini pemirsa kita masukin daerah Om Milin singkara oke samping kanan itu danau danau singkara pemirsa nah itu danau singkara udah nampak berarti kita memasuki wilayah Solo banyak masjid di pinggir danau singkara pemirsa jadi kita bebas memilih kita akan berhenti di mana untuk sholat dan masjid di pinggir danau singkara ini rata-rata bagus-bagus pemirsa dikelola dengan baik oke pemirsa kita sampai danau singkara dulu nanti kita lanjutkan postingan ini tentang wisata-wisata di danau singkara saya tutup dulu ya pemirsa Assalamualaikum selamat menikmati terima kasih